63% wilayah Indonesia alami kekeringan, ini disebabkan adanya fenomena El Nino. Kekeringan diprediksi hingga akhir tahun 2023. Berikut peta sebaran wilayah Indonesia yang 63% alami kekeringan di mana intensitas airnya menurun. Berdasarkan data dari BMKG, untuk warna kuning adalah wilayah dengan kategori waspada. Untuk warna oranye adalah wilayah dengan kategori siaga. Sedangkan untuk warna merah adalah wilayah dengan kategori awas. Di musim kemarau, mengakibatkan kekeringan hingga sektor pertanian alami resiko tinggi kegagalan panen. Meloncaknya harga pokok dan pada umumnya masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Dari begini, pokok pertama itu isinya keterlambatan air. Yang seharusnya bulan 8 sampai hari bulan 8 itu harusnya sudah panen. Begitu isinya masuk El Nino. Ya berhubung petani penasaran, bulan 8nya barangkali, barangkali, barangkali. Nah buktinya sekarang keadaan begini. Masyarakat di wilayah yang terdampak krisis air dan para petani yang mengalami gagal panen semakin menjerit dengan kondisi. BMKG merilis kemarau panjang diprediksi akan terjadi hingga akhir tahun 2023. Pemerintah diharapkan untuk sigap dan melakukan strategi yang tepat agar mampu menghadapi kemarau panjang di Indonesia saat ini. Ya pemirsa BMKG merilis kemarau panjang diprediksi akan terjadi hingga akhir tahun 2023. Pemerintah diharapkan untuk sigap dan melakukan strategi yang tepat agar mampu menghadapi kemarau panjang di Indonesia saat ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.